Intro Bahkan ketika saya lulus kuliah itu belum tau juga ada profesi namanya peneliti itu juga belum tau Peluang menjadi peneliti itu sangat besar Kita mau kerja itu kan pasti cari yang duitnya banyak Iya Jujur Iya Jujur Hai hai Gancopangan gimana kabarnya hari ini Gimana kemarin liburannya happy ya semoga Karena kalau misalnya kita happy nih waktu peliburan kemarin kita bisa menghadapi kehidupan perkuliahan semester depan ini dengan lebih semangat dong Oke balik lagi di channel Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gajah Mada barengan sama aku Awe Fatku Rohman Dan today we will not talk about food karena hari ini kita bertemu bukan di program Food Your Information Tapi ini adalah program terbaru nih dari Departemen TPHP UGM dengan judul Sapa Alumni Mungkin banyak nih kan capangan di luar sana terutama putih abu-abuers kalian yang masih SMA begitu Yang sudah mulai tertarik nih dengan Departemen TPHP tapi masih suka bingung prospek kerjanya kemana sih Jangankan kalian ya banyak juga mahasiswa nih yang sudah puluhan purnama berkuliah disini bahkan tinggal nunggu judisium tapi masih bingung mau ngapain habis ini Nah kadang hal itu bikin kita stress bikin kita stuck dan mungkin bisa sampai depresi ya Tapi emang ya kalau misalnya kita baru stress lagi stuck kayak gitu bawaannya tuh pengen langsung kaya raya aja begitu Hadir sebagai solusi dari kegalauan kan capangan Kami akan membawa nih alumni-alumni TPHP yang inspiratif Yang mungkin bisa menjadi insight baru nih buat kan capangan Untuk bisa lebih membuka wawasan lebih luas tentang profesi-profesi apa saja sih yang mungkin bisa dikeluti dari seorang food technologist atau lulusan dari TPHP itu sendiri Nah bersama kita sekarang sudah ada seorang macan aduan mama cantik anak baru dua nih Cakep Cakep Yang mungkin juga ini ya mbak ya nyambi sebagai macan ternak Iya Mama cantik antar anak Oke tau banget Perkenalkan namanya adalah mbak Ardiba Iya betul Mbak Diba ya Iya panggilan mbak Diba Panggilan mbak Diba Mungkin kan capangan nih masih belum kenal lebih dalam ya Mungkin mbak Diba bisa memperkenalkan sendiri kepada teman-teman di rumah begitu Monggo silahkan mbak Wajar kalau belum kenal karena saya bukan artis Oh iya siap Ya perkenalkan nama saya Ardiba Rahmi Seferienda Saya dulu kuliah di TPHP ini angkatan 2004 Tau Enggak tua-tua Enggak 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 Kalau sama aku masih belum Saat ini saya jadi peneliti di pusat riset teknologi dan proses pangan badan riset dan inovasi nasional Di Gunung Kidul Payen Teman-teman mungkin malah belum tahu ya Kalau ada kantor brin di Gunung Kidul Di Gunung Kidul? Iya Sama Wonosari sebelum? Iya sebelum Wonosari Jalan Wonosari itu ya? Jalan Wonosari KM 31,5 Oke Nah sebelum saya menjadi peneliti itu Bahkan ketika saya lulus kuliah itu belum tahu juga ada profesi namanya peneliti itu juga belum tahu Jadi mungkin ini teman-teman kalau bisa dapat insight dari semester awal Bahwa ada nih namanya pekerjaan peneliti itu mungkin lebih dari awal bisa dipersiapkan gitu kan Jadi memang ketika itu saya memulai karir nih Oh karir Sebagai bukan peneliti ya saat itu prekayasa Oke Tapi baru honorer ketika itu dapat tawaran dari Bu Maya Bu Eni Harmayangi Eni Harmayangi Iya maksudnya biar tahu aja kan Iya Nah itu Untuk jadi asisten Riset asisten Riset asisten Di BPPT Serpong Oke Serpong malah ya Di Serpong Pertamanya di Serpong Kemudian saya ngerasain nih kerja di sana itu kayak lagi kuliah aja Jadi buat teman-teman yang memang menikmati praktikum Menikmati nge-lab Atau ketika kuliahnya suka ikut PKM Itu cocok sekali untuk menjadi perisad Berarti sudah ada jiwa-jiwa researcher gitu ya Di dalam hatinya itu sudah kayak oh aku happy nih Aku happy nih ngutik-ngutik sesuatu Memecahkan masalah-masalah tertentu Misalkan lihat sesuatu Misalkan susu Ini susu kayaknya bisa diolah jadi macam-macam nih Bisa Kalau jadi keju misalkan pakai mikrobianya Ini aku nanti kejunya jadi lembut Kalau yang nanti ganti mikrobianya nanti terus dia kejunya jadi keras Misalkan nanti enggak di aging itu kan nanti beda kan nanti ya Maksudnya ada curiosity seperti itu Itu cocok kalau misalkan untuk menjadi perisad Peneliti begitu ya Tapi perlu ini gak sih mbak Apa namanya harus yang telaten atau Kadang kan kita misalnya nih aku cuman curious Aku suka penasaran dengan hal-hal yang kayak Oh ini kenapa kayak gini Oh ini kenapa kayak gitu Tapi ketika aku harus di lab Barang-barang hancur mbak Maksudnya kayak berantakan gitu Oh iya itu memang Ya apapun pekerjaan kan kita memang harus telaten ya Oke Itu kata kuncinya Kita memang itu adalah skill utama yang memang harus kita punya Eh bukan skill apa ya Soft skill Soft skill yang harus kita punya kita harus telaten Itu memang harus Tapi memang untuk menjaga telaten itu Kita harus punya tujuan dulu nih Misalkan ya kalau saya pribadi Kenapa saya menyenangi dunia riset ini Karena memang saya punya impian apa ya Ya sebenarnya sederhana aja sih passion saya Hidup itu harus bermanfaat Ya kan kita itu harus bermanfaat Dan saya ngerasa menjadi periset itu Saya bisa mengekspresikan diri saya Tanpa apa ya ketika bekerja tapi gak kerasa kerja gitu loh Oke Lebih happy juga ya Jadi kayak kita menikmati setiap pekerjaan yang kita lakukan Dan ketika ada masalah yang saya pikirkan Ya misalkan saya mau ganti profesi Misalkan mau saya ganti pekerjaan juga Kan tetap harus ditelatenin juga kan Jadi yaudah Udah kepala basah Ibaratnya Daripada mulai dari awal lagi Jadi nanti takutnya di tengah jalan kok gak cocok lagi Gak cocok lagi yaudah Tau-tau udah 40 tahun 50 tahun Masih belum ngapa-ngapain gitu Dan memang saya sih alhamdulillah ya diuntungkannya Sebelum benar-benar menjadi peneliti atau periset Itu sempat ngalamin kerja di industri dulu Oke dimana Pak? Di Sugar Group Companies Mungkin alumni-alumni banyak juga nih Banyak Itu sempat sekitar 5 tahun disana Wow Dan memang masa-masa itu membuat saya jadi sadar Kayak menggali diri saya sendiri gitu loh Memang untuk di industri saya gak cocok nih Butuh 5 tahun bagi seorang Mbak Diba ini Untuk tahu kalau kok aku gak cocok ya disini Sebenarnya bukan butuh 5 tahunnya Tapi ketika itu kan Awal-awal itu kan memang kita mau kerja itu kan Pasti cari yang duitnya banyak Iya Jujur Pasti pengennya cari yang duitnya lumayan Ini kerja di industri kan memang lumayan kan Industri udah jelas-jelas nih duitnya ada Iya Tapi ternyata ada yang lebih besar daripada uang Oke Yaitu passion Apa Career city itu tadi Kalau di industri kan kita terkungkung harus sesuai SOP Misalkan kita agak nyeleneh dikit Kita akan dianggap salah Padahal sebenarnya mungkin Itu akan meningkatkan produktivitas perusahaan Tapi kalau gak sesuai SOP kan gak boleh seperti itu Oke Nah itu ketika itu Ya udah saya Memang apa ya mungkin rezekinya seperti itu ya Oke rezekinya memang di penelitian ya sekarang Jadi ketika 5 tahun itu Kayaknya kurang berkembang nih di industri Ya udah akhirnya suami juga alhamdulillah merestui untuk saya kuliah lagi Waktu itu 2014 14 start kuliah S2 Start kuliah S2 Nah itu udah resign dari industri Kemudian 2014 saya mulai kuliah lagi Kemudian 2016 lulus 2017 alhamdulillah ada lowongan menjadi peneliti di lembaga ilmu pengetahuan Indonesia saat itu Masih belum berin ya Masih lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Kebetulan dapat penempatannya di Gunung Kidul Oke Alhamdulillah banget Karena memang suami punya rencana untuk pensiun nanti di Jogja Ya Gunung Kidul kan gak jauh-jauh ya dari Jogja Suami di Jogja tapi sekarang Suami sekarang masih di Palembang Oh di Palembang Itu suami juga mengalami struggling juga itu untuk Untuk dengan apa pekerjaan dia sekarang Awalnya kita udah sama-sama nih di industri di Sugar Group ini Udah sama ya itu mungkin kak Karena pas saya butuh 5 tahun itu Karena saat itu kita udah bareng nih Ketemu disana jangan-jangan? Enggak Sebenernya ketemunya disini Di alumni TP juga Oke itu stereotip yang paling sering saya dengar Alumni TP ketemu alumni TP gitu Iya Tapi memang kita menikah ketika sudah di Sugar Group itu Akhirnya malah kita sama-sama resign nih Sama-sama resign suami sekarang usaha di Palembang Terus saya ya itu Ke Jogja untuk jadi peneliti Aslinya mana sih Mbak? Aslinya mana? Palembang Aslinya saya Saya Puja Kesuma Mas Puja Kesuma itu mana tuh? Putra Jawa kelahiran Sumatera Oke Puja Kesuma Putra Jawa kelahiran Sumatera Tapi lama di Palembang itu ya? Saya lahir sampai SMA itu di Palembang Kemudian S1 di Jogja kan Angkatan 2004 tadi Kemudian 2008 lulus Kita ke Tangerang Saya ke Tangerang dulu Tangerang selama setahun Kemudian 2009 ke Lampung 2009 sampai 2014 kemudian ke Jogja lagi Kuliah S2 itu Baru menemukan kalau ternyata passionnya adalah di peneliti begitu Sebenarnya dari mulai membuat keputusan untuk Resign Resign dan ngambil S2 Memang saya yang saya tuju tuh Kalau nggak jadi dosen jadi peneliti nih Akademis gitu ya Akademis sih pokoknya Saya setahun menjadi asisten periset di BPPT itu Ngerasa saya harus balik ke dunia ini lagi nih Oke Jadi Mbak Ibu cukup panjang sekali ya ceritanya tentang kehidupan ini ya Sebelum akhirnya menemukan kalau tempatnya sekarang adalah Habitatnya adalah di Prince sebagai peneliti gitu ya Habitatnya di lab gitu ya Mbak Ibu Jadi mungkin kalau teman-teman memulai karir Jadi kayak teman-teman saya yang lain itu memang dia memulai karir Apa langsung ya Langsung dari S1 lulus S2 dan S3 itu memang udah posisi sudah jadi dosen Jadi memang karirnya udah Dari awal sudah starting pointnya Sudah disusun untuk berkarir di akademis gitu Berbeda dengan Mbak Diba yang awalnya coba-coba nih Ya awalnya Tapi happy Mbak di industri Happy juga sih Happy kan tetep kan Tetep happy Cuman memang ya rezekinya sekarang gak kesana Tapi memang kalau apa ya Kita memang penting sekali untuk kerja itu Apa ya penting Kayak tes psikologi itu memang ada gunanya juga gitu loh Walaupun gak selalu jadi patokan Tapi itu untuk starting point bagus banget memang Jadi memang saya kayak sekarang menganalisa diri saya Kalau di industri itu kan harus kuat Apa sih namanya orangnya kuat Menaya gitu ya Saya itu perasa Itu susah kalau di industri Apalagi kalau di dapur Di kitchen itu makin gila Iya itu keras banget gitu Lempar-lemparan panci gitu kita biasa gitu Cuman verbal lagi tapi fisik gitu Kayak gitu Oke lanjut kembali ke topik ya Yang mana adalah peneliti gitu Sebagai peneliti Nah Mbak Diba ini kan sekarang ada di BRIN ya Nah kalau misalnya nih ada teman-teman kancapangan yang pengen join Dalam artian Oh aku kok setelah mendengarkan ini tertarik untuk menjadi peneliti ya Itu prospeknya bagaimana sih Mbak Maksudnya kalau di Indonesia sendiri Apakah harus di BRIN Karena BRIN kan sebenarnya juga badannya cukup besar ya Sekarang kan dia Merupakan gabungan dari beberapa lembaga penelitian ya Kayak gitu Atau ada Swasta Atau mungkin Misalnya aku pengen jadi peneliti Tapi aku gak mau PNS gitu Gak mau jadi ASN gitu Ada gak sih Mbak? Bisa Pangan itu sangat besar Oke Karena pertama kan kita Pangan itu kebutuhan pokok kita ya Oke Hampir tiap hari kita disibukkan dengan urusan makan Sekedar hari ini sarapan apa Hari ini makan siang apa Hari ini makan malam apa Seperti itu kan Ya Dan bidang pangan itu kan luas banget ya Kita tahu kalau pangan itu Kimia sendiri ada Yang mengarahnya ke kimia ada Arahnya biologi ada Fisika ada Itu kan maksudnya luas banget Jadi prospeknya luas banget Gak cuman Bahkan gak cuman hanya Orang teknologi pangan Bahkan bidang lain pun juga bisa Itu berarti Kemungkinan kita untuk berkolaborasi dengan berbagai bidang itu Sangat terbuka lebar Apalagi sekarang kan Di era SDGs Di era industri ini Industri 4.0 Ini kan harus ada kolaborasi antara akademisi Kemudian Industri dan satu lagi apa ya Government ya Akademis, industri dan government itu makanya Disitu peluang menjadi peneliti itu sangat besar Apalagi peneliti yang Fokus Ya fokus dan berpikiran terbuka Karena kadang Menjadi peneliti itu kan kita Expert di suatu bidang ya Kadang karena kita expert Kemudian jadi kurang Mendengarkan atau Kurang melihat Yang sekitar dari sisi-sisi yang lain Nah itu juga gitu Nah kalau dari prospeknya kan memang cukup tinggi ya Tapi ada gak sih mbak Selain kita bekerja di BRIN Atau di lembaga government Ada gak sih Misalnya industri itu butuh gak sih Seorang peneliti Oh bener Di industri itu juga diperlukan Periset R&D jelas butuh Jiwa-jiwa periset kan Untuk pengembangan produk Butuh periset kan jelas Oke Oke Kalau di industri fokusnya ya Di produk mereka ya Di produk mereka ya Iya Atau mungkin di LSM LSM juga bisa kan Di HA Jadi gak Lembaga swadaya masyarakat ya Itu bisa Bisa juga Oke Atau di kampus Mau di kampus Kampus ada gak sih? Di kampus Profesi peneliti gitu Misalnya kampus membuka Lawangan peneliti gitu Lebih ke asisten peneliti ya Biasanya Di kampus tuh Lebih ke kayak asisten dosen Itu kayaknya Sebenernya juga asisten peneliti sih Asisten peneliti ya Maksudnya kan lebih banyak juga dia Kemudian Meng-avange Riset gitu-gitu Jangan juga gitu Oke Jadi sebenernya Kalau misalnya temen-temen nih Pengen kerja di BRIN Atau di lembaga-lembaga Yang membutuhkan peneliti Sebenernya Untuk menjadi asisten peneliti Atau asisten praktikum di kampus Itu tuh ilmunya lumayan Kepake Kepake Ya bener Dan itu merupakan Batu loncatan begitu Begitu Oke Kalau BRIN sendiri mbak Aku pernah denger Kalau sekarang tuh BRIN butuhnya itu tuh Lulusan S3 Atau S2 itu tuh Masih bisa masuk Atau S1 mungkin kan Banyak juga nih kan Capangan nih kebanyakan Mungkin masih Masih struggle dengan S1 nya Begitu Jadi memang Semenjak Jadi BRIN ini Untuk Menjadi ASN BRIN Itu memang Kualifikasinya Bukanya mulai dari S3 Maksudnya hanya S3 Oke Untuk terimanya Tapi memang Itu levelnya langsung Jadi kalau Di fungsional itu kan Ada pertama Muda Madya Utama Empat jenjang itu Nah itu Dia langsung Madya Nanti Langsung Madya Tapi memang Kualifikasinya akan Lebih susah Lebih susah daripada Jamannya saya dulu Ya karena dulu Setahu saya S1 aja masih bisa Untuk masuk ke Lembaga penelitian ya Memang pas Zaman saya sudah S2 Minimal Oke Itu Nah tapi Jangan berkecil hati Untuk teman-teman Yang memang Pengen Memulai Karir di Bidang penelitian Atau mau Coba jadi bagian Dari Brin Itu Kita membuka peluang Untuk Yang lagi tugas Akhir di S1 Oke Tapi memang nanti Dia harus berkomitmen Untuk Melanjutkan sekolah lagi ya Itu bisa Jadi research Assistant itu tadi Seperti saya Berapa Belas tahun yang lalu Berarti Bermula dari research Assistant itu Nanti ketika Sudah mulai kuliah Dan lain sebagainya Bisa Ditarik kembali Untuk menjadi peneliti Di sana ya Iya Dan mungkin Sedikit Promosi juga ya Kalau misalnya Departemen TPHP Itu tuh memiliki Dua Prodi Untuk magister Dan satu prodi Untuk program Doktoral ya Kalau untuk yang Program magister Sendiri ada Ilmu dan teknologi Pangan Sama satu lagi Teknologi hasil Perkebunan Sementara Untuk yang doktoral Itu ada Ilmu pangan Ilmu pangan ya Begitu Jadi kalau misalnya Kanca pangan S1 nya kebetulan Di TPHP Itu kita juga ada Biasiswa nih Untuk rekan-rekan Alumni Dari S1 TPHP Untuk bisa kuliah Di S2 Teknologi hasil Perkebunan Begitu Mungkin nanti Kalau misalnya Tertarik Bisa Bisa Menghubungi Kontak yang ada Di bawah ini ya Teman-teman Begitu Oke Oke Mbak Diba Mungkin Tadi sempat Dispil ya Kalau misalnya Mbak Diba ini Bekerja sebagai Peneliti Di BRIN Nah BRIN itu sendiri Apa sih Mbak Kepanjangannya apa Atau dia mulai dari Sejak kapan Karena Enggak semua Kancapangan disini Mungkin Mengenal tentang BRIN Ada BPPT Ada LAPAN Ada LIPI Dari Institusi saya Sebelum Di BRIN ini Memang LIPI Kemudian Di kementerian-kementerian Itu kan juga ada Research and development Di kementerian itu Nanti bergabung Di Badan Riset Dan Inovasi Nasional Jadi semua AS dan Periset Itu akan digabungkan Digabungkan Di BRIN ini Dalam satu PA Satu payung institusi Badan Riset Dan Inovasi Nasional Jadi kalau mungkin Teman-teman Masih belum Terlalu familiar Itu wajar Ada yang bilang B Apanya BRI Apa namanya Bank gitu ya Itu memang Lumrah Lumrah Masih belum pada tahu Dan tapi Seperti Halnya dulu Ketika Masih Berupa LIPI BATAN LAPAN Itu BPPT Itu Untuk Pusat Risetnya Sendiri itu Khusus ya Apa namanya Spesifik Jadi buat teman-teman Yang dari Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian Itu nanti Kalau mau Berkarir Sebagai peneliti Pangan Itu nanti Ngantornya bakal Di tempat saya nih Di Gunung Kidul Karena memang Untuk Pusat Riset Yang Tentang Tentang Teknologi Dan Proses Mangan Itu dipusatkan Di Pelayan Gunung Kidul Iya Tapi sebenarnya Kalau misalnya BRIN ini sendiri Kan dia gabungan Dari banyak Lembaga Apa namanya Penelitian Jadi sebenarnya Untuk Lokasinya Dari BRIN ini sendiri Nggak terpusat Di satu Kota Tapi kayak Di tiap kota Ada masing-masing Dengan Peminatan Atau bidangnya Masing-masing Iya betul Jadi kalau Untuk Kerjanya sendiri Kita Menerapkan WFA ya Work from anywhere Oke And maybe anytime Anytime Jam 12 malam Gitu tau-tau kayak Mbak ini hasilnya gimana Iya Itu Karena memang Untuk Lokasi kerjanya Macem-macem Misalkan Untuk Riset Tentang Tadi untuk Mangan di Gunung Kidul Nanti misalkan Tapi kan untuk Pangan sendiri Kita juga harus tau Dari hulunya Proses budidayanya Seperti apa Itu nanti Di pusat Riset Yang di Ancol itu Bukan Bukan Kalau yang untuk Budidaya pertanian Nanti pusat riset Teknologi pangan Oke Eh Pusat riset Tanaman pangan Tanaman pangan Tanaman pangan itu Nanti ada khusus Nah kalau Pusat riset Tanaman pangan itu Bisa Malah tempatnya banyak Karena kan Lokus Karena itu kan Banyak dari Kementerian Pertanian Apa Di BPTP Atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nah itu kan ada banyak Di setiap Mungkin di setiap Provinsi ada Nah itu Untuk Pusat riset Yang Membawahi Tentang Tanaman pangan Itu dia Ada banyak Terus kalau Misalkan Untuk riset Saya sendiri Kan lebih ke Arah marine Produk Itu untuk Budidaya Budidaya Perikanannya Lebih ke Di Ada Dua sih Selain di Ancol Ada juga Di Lombok Mataram Itu untuk Budidayanya Dan sebenarnya Kalau misalnya Kancapangan Yang lulusan TPHP itu Bisa juga Untuk masuk Ke situ Jadi Tidak Cuman di Brain yang ada Di Plain Tapi bisa Masuk ke tempat Brain-brain yang lain Asal Sesuai dengan Spesifikasi yang Mereka harapkan Iya betul Ada spesifikasi tertentu Yang memang Kita dibutuhin Keahlian kita Dibutuhin Dimana Makanya itu Memang penting Dari sekarang Untuk Mulai Memfokuskan diri Mau Fokus kemana Oke Menarik ini Masalah fokus ya Maksudnya Jadi gini Kalau misalnya Aku biasanya Ketemu sama Ade-ade Atau sama Teman-teman Terutama Yang kancapangan Yang masih Di semester-semester Awal Itu selalu Saya tekankan Kalau misalnya Kalian harus punya Satu atau dua Fokus Misalnya Oh saya fokusnya Di dairy Atau di Persusuan duniawi Atau Oh saya mau Fokusnya di daging Aku mau fokusnya Di kopi Begitu Dari awal itu Sudah Sudah ada plan Untuk mastering Satu bidang Agar Nanti waktu kuliah Itu tuh Arahnya jelas Begitu loh Jadi kalau misalnya Teman-teman nanti Mau ambil Apa namanya Kerja praktek Itu bisa di tempat Yang sesuai Dan penelitian Juga sesuai Kesana ya mbak Iya nanti Akan sangat memudahkan Ketika menyusun tugas Tugas akhirnya Juga Dan itu Gak cuman sampai disitu ya mbak Ternyata Ketika Bekerja pun Terutama yang Fokusnya misalnya Pengen jadi peneliti Itu akan sangat Bermanfaat ya mbak Misalnya Dengan mbak Diba ini Yang memiliki fokus Sebagai marine Marine product Teknologis Produk teknologi Karena kita Gak cuman peneliti ya Dosen juga kan Kita kayak Ada Prestis Untuk hak indeks Apa di Apa Untuk publikasi Internasional Publikasi ilmiah Seperti itu kan Nah itu juga Kalau bisa Dari Sedini mungkin Itu di Apa Disusun portofolionya Itu akan sangat membantu Ketika di dunia kerja nanti Jadi mungkin Apalagi yang punya Hobi nulis ya Di Di Arahin lah Untuk nulis Karya ilmiah Yang gampang Kalau memang belum Belum mulai Riset Mungkin dimulai Dari bikin Review Paper Apalagi Dosen-dosen TPHP Sekarang kan Dosen-dosen Teknologi pangan Sekarang kan juga Bagus-bagus ya Untuk hak indeksnya Untuk publikasinya Nah itu Coba Coba diincir deh Siapa dosennya Dari awal Dari semester awal ini Mulai Kira-kira Saya pengen Dibimbing siapa nih Gitu Nah itu udah Udah mulai Ketika Ketika kita punya Apa ya Ketika Kita punya Curiosity tertentu gitu Dosen seneng biasanya Dan Kita akan diingat Akan Ya itu Untuk lebih mempermudah Nanti Di dunia kerja Itu juga Akan Bagus Aneh ya Aneh ya ngomongnya Itu fine Itu fine Maksudnya kayak Memang Kalau misalnya Aku sendiri juga ngalamin Mbak ketika aku di S2 Dari Apa namanya Beberapa mata kuliah Itu tuh ya Ketika presentasi Aku cuman ngomong tentang Keju 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 Begitu aku bisa jawab Wah itu bukan Bukan ini Bukan bidangku Kayak gitu Padahal karena emang Gak tau aja sih Kayak gitu sih Untuk ngakalin gitu Untuk ngeles Walaupun memang Gak bisa nutup kemungkinan Bahwa kita harus Juga terbuka dengan Yang lain juga Ya maksudnya Ya kalau memang Kepepetnya Ada apa Gak ada yang ngerjain Daging gitu Misalkan yaudah Kita kerjain Tapi memang kita harus Punya ekspertis sendiri Ekspertis Specialty Specialty sendiri Iya Oke Nah ini ngomongin Tentang penelitian lagi Di brain ya Nah Ada gak sih mbak Skillset Yang harus kita Miliki Begitu Atau kemampuan-kemampuan Yang harus kita Asah dari sekarang Mungkin kacapangan Mungkin belum terlambat ya Masih Awal masuk kuliah Atau masih S1 Begitu Skillset apa sih Yang harus kita asah Selain memiliki Fokus itu tadi Sebenernya gak cuman Jadi penelitian Untuk kita bisa Survive Di dunia kerja Manapun Kita perlu untuk Attitude Itu yang pertama Iya Dimanapun kita bekerja Kita harus Punya Etos kerja Etos kerja Iya Yang penting Yang penting Walaupun kita gak pinter Tapi kalau kita mau Belajar Itu juga akan Lebih disenangi Daripada yang Tau kayaknya Tau banyak Tapi Kementer Kementer Yang susah dikasih tahu Itu akan lebih susah Untuk di dunia kerja Nantinya Nah untuk Fokus sendiri Mungkin teman-teman juga Enggak Enggak Yang harus Sesegera mungkin Menemukan fokus Karena itu Adalah proses panjang Sebenernya Untuk bisa Menemukan fokus itu Proses panjang Saya aja bisa Akhirnya jadi peneliti Itu butuh Sepuluh tahun ya Untuk akhirnya Menjadi benar-benar peneliti Untuk akhirnya Saya bekerja sebagai peneliti Itu butuh waktu Sepuluh tahun Untuk mencari jati diri Jadi Nikmatin aja sih Setiap prosesnya Setiap prosesnya Yang penting itu Yang paling utama Attitude Kedua Ya kerja keras Ya itu mungkin Termasuk di attitude itu ya Ketika Ketika kita memang Sudah Berkomitmen Untuk mengerjakan Suatu pekerjaan Kerjakanlah Sampai selesai Yang paling gampang Ketika kuliah Pasti akan ada Masalah-masalah Mungkin Masalah Asmara Masalah asmara Atau mungkin Teknis yang bermasalah Misalkan laptopnya Rusak Atau mungkin Mau ke Kampus Banyak bocor Apa segala macam Atau ketika riset Nanti mungkin Nanti teman-teman Ya di riset itu Yang antrian alat Gampang aja deh Antrian alat Regen habis Nah itu Perlu kita Ingat lagi Untuk Tetap Selesaikan Sampai selesai Walaupun kayaknya berat banget Coba diselesaikan Sampai selesai Daya juang ya Konsistensi Iya daya juang Dan daya juang itu Harus Diasah Diasah Jadi kalau misalnya Teman-teman sudah memulai sesuatu Selesaikan Termasuk skripsi Iya Banyak yang skripsinya Gak kelar-kelar Karena mungkin perfeksionis Perfeksionis berarti Oke gak sih Perfeksionis memang perlu Perlu Iya Karena kan Suatu pekerjaan itu Akan Apa ya Dinilai baik kan Ketika memang dia Memenuhi kaedah Kaedah yang Cukup Juga kan Dan itu memang butuh Sifat perfeksionis Kenapa Kenapa ketika kita mengajukan Ketika submit jurnal itu Nanti ada reviewernya Itu kan supaya Tulisan kita juga akan Menjadi perfect kan Oke Untuk perjalanan supaya Tulisan itu akan menjadi perfect Ketika dipublikasikan Iya Memang perlu seperti itu Tapi memang kita Terlalu perfeksionis Juga gak bagus Satu-satunya gak kelar-kelar Mbak Iya Karena kita harus realistis juga Betul Oh iya Kalau untuk peneliti itu Pesen-pesen dari Saya ketika Diklat fungsional itu Peneliti boleh salah Oke Karena yang namanya manusia kan Tak luput dari salah Betul Tapi jangan bohong Oh Iya Gitu Itu aja sih sebenarnya Kalau Untuk apa ya Untuk mengurangi Sifat perfeksionis kita gitu loh Karena kan Namanya orang perfeksionis kan Maunya Sempurna Tidak ada salah Tidak ada celah Jangan Kita manusia Takutnya nanti arahnya Lebih kemalah jadi manipulasi data Dan lain Nah itu Itu yang paling dihindari Dari seorang peneliti Iya Kita kan harus Mendiseminasikan Atau Menyebar luaskan penelitian kita Kalau Hasilnya ternyata bohong Kan itu Kredibilitasnya akan dipertanyakan Kan nantinya Dan itu bisa Keselamatan orang juga kan Benar Iya Jadi Attitude Kemudian daya juangnya Konsistensinya Dia disana Sama Jujur ya Apa sih Integritas Ya Betul Oke 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 Cukup menarik ya ternyata Untuk jadi peneliti itu juga Tidak sesusah itu Tapi memang Perjalanannya akan sangat panjang Disini Dan mungkin kan capangan yang Berminat untuk jadi peneliti Bisa mulai dari sekarang Mensiapkan dirinya Mungkin bisa Kalau tadi kan dari skillsetnya ya Kalau dari segi yang lainnya Mungkin bisa mulai Apa namanya Oh iya Selain mungkin itu lebih Itu lebih ke kayak Kalau skillset yang saya sebutkan tadi Itu lebih ke kayak Kepribadian kita ya Iya Kalau untuk soft skill Yang perlu lagi itu Komunikasi Komunikasi itu penting? Komunikasi sangat penting Oh Kayak sekarang Kita lagi Ngobrol nih Kalau saya tidak bisa Menyampaikan hasil riset saya Dengan bahasa yang Dipahami masyarakat umum Itu kan juga Buat apa risetnya ya kan? Oke Tapi komunikasi gak harus Dalam bentuk public speaking kan? Benar Dalam bentuk tulisan itu Tulisan juga Termasuk ketika menulis paper juga kan Kita harus Terus mengasah Kemampuan kita Untuk menulis Di paper Jadi kenapa paper itu ada Akreditasi ya Apa sih Ada kalau di luar negeri itu Q1 Q2 Sampai Q4 Kalau di Indonesia itu ada Sinta 1 Sampai Sinta 5 Itu kenapa Kita harus mematuhi Ranking-ranking itu Maksudnya ketika Ketika kita memang bisa Menulis paper Dan terbit di Q1 Itu memang Jaminan tulisan kita Bisa dipertanggung jawabkan Kredibel Dan juga memang Berimpak yang besar Untuk Jadi memang Jadi peneliti itu kan Kita ada tanggung jawab juga Untuk Mempublikasikan hasil riset kita Nah itu Kita perlu Perlu skill Komunikasi Baik secara lisan Maupun tertulis dengan baik Karena Kalau gak bisa disampaikan dengan baik Ya buat apa juga Hasil risetnya Gak akan ada gunanya juga Cuma untuk diri sendiri doang Pada tujuan utama Kita kerja apa Untuk bermanfaat Bagi orang lain Betul sekali Oke 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 mbak Kalau misalnya Untuk target sendiri Ada gak sih mbak Ditentuin target Dari institusi Begitu Tentu saja Di setiap institusi Pasti punya target Kinerja tertentu Untuk karyawannya Oke Supaya Perusahaan berjalan dengan baik Begitu juga peneliti Kita juga ada target minimum Untuk dipenuhi Kalau bisa lebih Lebih dari itu Maka lebih bagus Pertama kita harus Punya Publikasi Minimal satu Di jurnal yang bereputasi Setiap tahunnya Setiap tahunnya Iya Itu baik di dalam Maupun di luar negeri Itu terserah Apa tergantung nanti level Level jenjangnya Iya Kemudian selain itu juga Paten Minimal satu Untuk menerbitkan patent Terdaftar Mendaftarkan patent Atau mungkin yang sudah Dilisensi Yang sudah Satu level setelah Didaftarkan itu Dan juga pendanaan Pendanaan ini bisa internal Internal maksudnya Memang internal Green yang Membuka pendanaannya Ataupun yang Eksternal Yang maksudnya Dosen juga bisa apply disitu Itu nanti kita Memang sekarang itu Kompetitif sekali Semua apa namanya Pendanaan itu Semua bisa Mengakses Seperti itu Jadi termasuk Mencari dana itu Itu juga peneliti Diharapkan untuk Bisa mencari dana sendiri Untuk melakukan Riset-riset yang dilakukan Oke Nah tadi Mbak Diba sempat Bahas tentang Jenjang nih Berarti kan Kalau misalnya Di BRIN itu Ada jenjangnya dong Jadi kayak mungkin Ya level ya Level karirnya Kalau misalnya nih Aku pengen berkarir di BRIN Aku harus mulai dari mana Dan tingkatannya itu tuh Apa sih mbak Sampai yang tertinggi itu Apa nih Berkarir di BRIN Sebagai peneliti ya Karena kan Di BRIN juga ada Fungsional lain ya Gak cuman peneliti aja Kalau jadi peneliti itu Kita ada level Seperti tadi sudah Sempat saya bahas Pertama Muda Madya Dan juga utama Nanti kalau untuk Pertama sama muda Itu untuk Publikasinya mungkin Jurnal nasional Sinta 1 Sinta 2 Itu cukup Untuk targetnya tadi ya Tapi kalau untuk Sudah level Madya Dan utama Itu harus Publikasi Internasional Dengan mungkin Q1 Atau Q2 Itu berdasarkan Sokopus Nanti mungkin teman-teman Mahasiswa akan lebih Familiar dengan hal ini Nanti di akhir-akhir Perkuliahan Karena dosen juga Ada target Untuk publikasi Internasional Mesti nanti Akan ngajakin Apa namanya Menulis bersama Menulis bersama Dengan mahasiswa ya Untuk penelitian itu ya Oke Kalau untuk dapetin Jenjangnya itu Gimana sih Maksudnya kayak Apakah hanya sekedar Aku bekerja disitu Selama berapa tahun Atau ada kayak Oh kamu dapet Poin berapa Baru bisa naik Kayak gitu Atau ada ujiannya mungkin Ada Ada ujiannya Kemudian juga ada Nilai minimum yang harus Dipenuhi Jadi memang Kita itu benar-benar Fair ya Kalau sekarang Kalau mungkin Dulu masih belum Terstandar dengan baik Itu Asalkan 4 tahun Pasti naik Jenjang 4 tahun naik Jenjang Kalau sekarang Gak bisa seperti itu Ada ujiannya Ada poin yang harus Dikumpulkan Ada target minimum Yang harus dipenuhi juga Jadi cukup Ini ya Kompetitif juga Challenging Kalau misalnya Kita berkarir di Penelitia Jadi kalau katanya PNS itu membosankan Menjadi PNS Peneliti itu Tidak membosankan Sama sekali Melelahkan Sepertinya Tapi happy Menyenangkan Oke Oke Nah kalau misalnya Dari peneliti sendiri Itu bisa gak sih Kita untuk Dapat gelar Profesor Bisa Kita ada istilahnya Profesor riset Oh iya Tadi setelah Ahli peneliti utama Setelah ahli peneliti utama Kemudian jadi Profesor riset Walaupun gak ngajar Gak terikat dengan kampus Tapi tetap bisa Dapat gelar guru besar Guru besar Tapi profesor riset Istilahnya Bukan Kalau guru besar Kan memang guru Ini profesor riset Oke Nanti orasi juga Seperti guru besar Sama Jadi memang tingkatan tertinggi Atau karir tertinggi Ketika kita Menjadi peneliti Itu adalah Menjadi profesor riset Oh iya Menarik sih itu Karena kalau kita punya target Itu kan jadi Kita menjalannya lebih Seru ya mbak Oh iya Kapan nih aku jadi profesor Kapan mbak Kapan Tapi ada arah kesana kan Mbak Diba Kalau Jujur ya Jujur ya Kalau saya sih Sedapetnya aja sih Karena yang penting Karena yang penting Kalau menurut saya Bahwa memang Riset saya Bermanfaat Dan bisa dipublikasikan Di jurnal-jurnal Yang memang Apa ya Ya pokoknya Hasil riset saya Lebih bisa dimanfaatkan Di masyarakat Memang Arah kesana Pasti Karena kan memang Apa ya Karir ya Namanya karir Memang itu Memang tujuan Akhirnya akan kesana Cuman itu cuman bonus Bonus Betul Yang utama adalah Itu tadi Bermanfaat Bermanfaat Ya hasil penelitian Kita memang bisa Bermanfaat Buat masyarakat Itu yang Apa ya Kebahagiaan Dan Tujuan terbesar Saya dalam berkarir Sebagai peneliti ini Seperti itu Kayak mulia banget Itu amal jariah Setiap orang yang Pake hasil penelitiannya Mbak Diba Siapa tau kita Dapet pahala Oh kita juga ada Peluang Paten Kalau misalkan Memang Hasil riset kita Dimanfaatkan industri Itu akan kita Bisa dapet Royalty dari patent Menarik kan Menarik banget sih Serius menarik sih Bisa kaya ya Kita dari Peneliti Bisa Bisa banget Tapi ada duitnya gak sih Mbak kalau misalnya Jadi peneliti itu Maksudnya kayak Kita ngomongin gak Cuman sekedar Dari Print ya Maksudnya kayak Kalau misalnya Sebagai peneliti gitu Bisa gak sih kita Untuk jadi Orang kaya Kayak gitu Ya itu Salah satunya Mungkin bisa dari Royalty patent Kemudian Kemudian Ketika Publikasi kita Banyak disitasi H-indeks kita Bagus Maksudnya secara Secara publikasi kita Dipandang di mata dunia Itu kan juga akan Membuka peluang-peluang Entah jadi pembicara Di Konferensi Internasional Kemudian Jasa kita dipakai Untuk Menjadi konsultan Jadi peluangnya Sangat besar Untuk Untuk bisa ke arah sana Walaupun mungkin kita Tidak berkarir di industri Tapi kalau kita jadi Konsultan industri Kan juga Tetap kecipratan dong Betul-betul Jadi gak cuman Kita ngandalin gaji ya Kalau misalnya peneliti itu Kita tetap bisa Untuk Mendapatkan cuan Dari tempat-tempat lain Menggunakan Menjual ilmu kita Iya Oke Oke Mantap banget ya Untuk jadi peneliti Memang sangat-sangat Kompleks sekali ya Satu kata deh Mbak Satu dua kata Untuk kancapangan nih Terutama yang mereka Pengen jadi peneliti Ada gak Nah Ini juga sekaligus Menyambung dari apa yang Saya pernah dapet dulu Di Diklat Yang tadi saya udah sampaikan Menjadi peneliti itu Salah boleh Karena kita manusia Biasa Tapi kita gak boleh bohong Karena Efeknya akan Kemana-mana Kalau sampai kita bohong Atau manipulasi data Jadi Seberapapun pahit Hasil risetmu Kalau memang harus disampaikan Kepahitan itu Ya gak apa-apa gitu loh Maksudnya sejelek apapun Misalkan Memang itu Tidak sesuai dengan hipotesis Kalau memang Itu Hasilnya seperti itu Ya Itu yang kita sampaikan Termasuk Buat teman-teman nanti Yang mungkin ada masalah Deskripsinya Ternyata Hipotesisnya Berbanding terbalik Dengan Apa yang Hasilnya Terjadi Asalkan memang Sudah ada Dukungan Dukungan secara Teori Itu Udah Jalan aja Gak usah takut Misalkan hasilnya Ternyata Tidak sesuai dengan Yang diharapkan Iya Jadi yang penting Apa yang kita lakukan Apa yang kita tulis Begitu Jangan sampai Memanipulasi Hanya untuk Demi cepat lulus Cepat lulus Untuk perfect Misalnya Oh ini Deficiasinya terlalu lebar Kecilin lah Banyak ya Mungkin terjadi Nah kancapangan Semuanya gimana Kebayangkan Kalau profesi peneliti Ini cukup menarik Tadi setelah kita Sharing dengan Mbak Diba Nah mungkin Kalau misalnya Kancapangan Disini ada yang tertarik Menjadi peneliti Mulai dari sekarang Disiapin yuk Bisa dengan cara Mulai belajar Baca-baca jurnal Atau mungkin Mulai berjejaring Mulai PDKT Dengan institusi Atau mungkin Dengan dosen-dosen Pembimbing Yang dia tertarik Dengan peneliti Kita bisa menawarkan diri Sebagai asisten peneliti Dulu nih Untuk biar kita tahu Dunia Dalam Research Itu ya Mbak ya Dunia research Seperti apa Begitu Nah mungkin Sekian saja Kalau misalnya Kancapangan Ada yang Punya nih Rekomendasi-rekomendasi Tokoh Atau profesi-profesi Tertentu Yang kalian Merasa itu unik Atau bisa Untuk kita bawa Dan hadirkan Di dalam ruang podcast ini Silahkan tulis di kolom komentar ya Teman-teman Begitu Sekian dari saya Awifatku Rohman Undur diri Dan See ya Apa yang jadi Kayak Kayak Berhasil Oh Ini nanas loh kok Sampai Nanti Sampai